Halo teman-teman semua balik lagi bersama Jepasi TV di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah teks menjadi suara atau text to speak jadi buat kalian yang lagi mencari alternatif text to speech yang gratis sepenuhnya kalian berada di video yang tepat nah dengan cara ini kalian bisa buat suara narasi atau voice-over video kamu dengan gratis dan kalian tidak perlu aplikasi tambahan ataupun login Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya pertama-tama kalian buka Google Chrome selanjutnya kalian ketikan aja di kolom pencarian tts marker lalu kalian pilih yang ada di barisan kedua selanjutnya kalian akan dibawah ke halaman utama dari tts marker seperti ini nah teman-teman seperti yang saya katakan di awal disini kita tidak perlu login atau mendaftar nah disini bisa kalian lihat ya kita langsung dapat 8000 karakter perhari secara gratis nah selanjutnya disini kalian langsung copy aja teks atau narasi yang ingin kalian ubah menjadi suara di lembar kerja ini nah disini saya sudah siapkan naskahnya langsung kita copy di sini kemudian kita Scroll selanjutnya kita ubah untuk bahasanya terlebih dahulu ke bahasa Indonesia lalu dibawahnya kita pilih suara yang ingin kita gunakan nah kebetulan disini untuk bahasa Indonesia hanya tersedia empat suara satu suara cowok dan tiga suara cewek tetapi kalian tenang aja karena untuk karakter suaranya bisa kita ubah di pengaturan untuk efek suaranya agar bisa berubah dari aslinya nah disini kalian bisa tes dulu untuk suaranya dan untuk contoh suara cowok seperti yang digunakan dalam video ini lalu ini suara Citra Hai saya Citra siap membantu anda ini suara gadis Hai saya gadis siap membantu anda ini suara Dewi Hai saya Dewi siap membantu anda dan untuk masing-masing suara untuk kuota perharinya beda-beda ada yang 8000 karakter 3000 dan 2000 perhari selanjutnya kita ke pengaturan yang pertama disini ada format file disini kita pilih aja MP3 kemudian kualitas audio kalian bisa pilih kualitas standar atau kualitas tinggi lalu kalian bisa sesuaikan laju bicaranya kalian bisa percepat atau kalian perendah lalu penyesuaian volume kalian bisa pilih maksimal sampai 200% nah ini yang paling penting yaitu penyesuaian pitch untuk mengubah efek suara agar berubah dari suara aslinya dan untuk contohnya seperti ini ini adalah contoh suara awalnya secara default nah selanjutnya ini hasil suaranya setelah saya turunkan menjadi 10% lalu dibawahnya ada penyesuaian dan jeda setiap paragraf Nah untuk semua settingannya ini kalian setting aja sesuai selera kalian dan untuk sebagai contoh saya pilih settingan default saja Oke untuk proses selanjutnya kita akan mengkonversi suaranya di bagian sini pertama kita masukkan kode verifikasi terlebih dahulu disini jika sudah langsung aja klik memulai konversi nah disini untuk suaranya sudah berhasil di konversi beginilah wajah dan penampilan 10 golongan pelaku maksiat di padangmahsyar buat yang subscribe semoga masuk surga selanjutnya tinggal kita download dengan cara mengklik titik tiga yang ini lalu pilih download Oke teman-teman jadi seperti ini caranya untuk mengubah teks menjadi suara secara gratis di Android semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya